Hai bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin abdillah wa la hawla wa la qatilla billah wa ba'ad taib alhamdulillah fi hadhan nahari mubarak pada siang yang berkain alhamdulillah nastati unu anna jatami amaratan okhara kita bisa bertemu kembali fi liqo i dari silugat al-arabiyah pada pelajaran bahasa Arab wa alhamdulillah hadhan nahar nastati siang ini alhamdulillah kita bisa bertemu ya setelah sebelumnya kita libur ya ta'at tolna utlah kunna fila utlah ya sempat ada libur ya kita libur dua pekan ya berturut-turut ya Masya Allah khair insyaallah taib bu diana bergabung oke namkaif haluki bu diana khair ya bu khair ustad khair alhamdulillah masih di balik papan enggak usah dua di Bekasi udah di Bekasi Oh Masya Allah taib namah senti taib eh kita langsung mulai ya ada pertanyaan silakan dua pekan ini mungkin ada yang belajar-belajar sendiri baca-baca sendiri enggak ada ya lapas nggak papa ya jadi terakhir yang kita ambil itu sudah kita sudah masuk pada teori Tentang musana ya tertentu tentang apa tentang musan ya musana mana musana ya musana itu artinya gan ganda ya kalau kita tulis Indonesia gini dia ya pakai st mut sana tulisannya kelihatan kayak diamut sana tapi ini musana ya Pak karena dia pakai huruf asa ya musana nah musana artinya apa ganda ganda ya teori ganda kalau bahasa kita dua kita mau katakan dalam bahasa Indonesia dua rumah ya dua pulpen dua buku nya dua HP lain dalam bahasa Arab tidak seperti kita bilang misalnya kita bilang dua rumah rumah kemudian kata dua dan rumah kita gabung ya Isnan baik Isnan kitab ya tidak seperti ini ya tapi ada cara-cara dan caranya gampang ya caranya bagaimana masih ingat tambahin Alif samani ya tambahin Alif samani ya Nun berharokat Kasroh ya misalnya Baitun ya Baitun ya menjadi Baitan ya tambahkan Alif dan Nun berharokat Kasroh yang menjadi Baitan ya Baita Baitan ini ya nah tape itu inti dari pelajaran kita yang kemarin ya yang banyak itu adalah yang banyak itu latihannya ya karena satu teori kalau banyak latihan maka ini lebih lebih bagus daripada eh teori yang banyak ya satu kali latihan nah ini bisa apa namanya Oke aku akan ternyata Hai teman-teman telefon ini hilang tadi halaman 101 ya Oke jadi kita terakhir sampai disini ya teori tentang Fana ya yang penting kita teorinya satu kemudian banyak latihannya enam Oke kita langsung ke latihan enam kita mulai dari bu Budi Oke kemudian Oke mana Bu Rika Bu Rika nggak ada ini ya suaranya Oke Oh tadi enggak ada suara ya Benar ya Jadi kalau Ana bilang tadi itu di di grup Oh taip coba kasih tahu dulu di grup ya 6 Bu Rika nanti coba di coba keluar dulu kemudian masuk lagi ya karena biasanya seperti itu ada kesalahan teknis dalam apa pas masuknya coba masuk lagi ya keluar kemudian masuk lagi enam davon ini anak grup grup ya langsung Oke Oke kita mulai dari bu Budi kemudian Bu Novi ya kemudian Bu Rina terakhir Bu Diana ya gitu ya Bu Budi ya Bu Novi Bu Rina ya Bu Diana Oke kita mulai dari Bu Budi Tafadali Bu Budi ini kita langsung ke latihan yang kedua ya latihan yang kedua 6 benar yang kedua ya Nah benar gak yang ini ya oke nomor 1 nomor 1 6 kholidilah hibnani wabernatani ayuh kholid ini bacanya apa kholid 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 ya kalau kita kasih harokat jadinya Kholidun Jangan ragu-ragu kalau di awal Jangan ragu-ragu untuk mentanwinkan Atau mendummahkan Didummahinkan aja Kholidun Kemudian Lamsamahu Bacanya jadi Lahu Lahu benani Lahu benani benar Wabinatani Wabintani Wabintani Artinya apa Kholidun Lahu benani Wabintani Kholidun Kholidun Lahu artinya apa Mempunyai Anak laki Anak laki-laki Dua anak laki-laki Dan dua anak perempuan Oke Bu Rika sudah bergabung Kaif Haluki Bu Rika Bisa Sudah bisa mendengarkan Assalamualaikum Udah Ustaz Alhamdulillah Bisa ya Jadi Sepengalaman anak Berapa kali begitu ya Jadi kalau tidak bisa Bisa keluar Kemudian masuk lagi Nah Iya Oke kita lanjut ya Berarti kita ke Harusnya tadi Setelah Bu Budi itu Bu Rika ya Bu Rika Bu Rika Bu Rika Oke Oke Burika tadi ya Burika tapi belum ada Kedengaran suaranya ya Oke Burika siap Nomor dua Iya Ustaz Siap ya Oke Dibaca Fihadalbaitu Eh salah-salah Fihadalbaiti Gurfatani Kabirotani Naam Ahsanti Sahih Ya Gurfatani Kabirotani Gu Ya Gu Gurfatani Kabirotani Naam Ma'anahu Ma'anahu Di 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 Rumah ini Oke Ada Dua ruangan Yang besar Ahsanti Sahihnya Ada dua ruangan Yang Yang besar Naam Ahsanti Jadi Kabirotani Ini tidak perlu Kita terjemahkan lagi Dua ruangan Yang dua besar Tidak perlu Ya Karena Ini hanya sifat Dia mengikuti Yang disifati Cukup kita kasih Dua ruangan Yang besar Ya Tapi dalam bahasa Arab Memang dia ngikut Ya dari segi Dari segi tulisannya Naam Ahsanti Sahih Berikutnya Bu Novi Naam Tafadali Bu Novi Yang ketiga Fatimatu Ya Ustaz Fatimatu Benar Naam Laha Laha Benar Fatimatu Laha Pelan ya Tapi pasti Bu Novi Pelan-pelan Tiflani Tiflani Benar Soghironi Ya Soghironi Nah Masanti Sahih Fatimatu Laha Tiflani Soghironi Tiflani 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 Fatimah Lahanya Apa Ustaz Laha Itu mirip Dengan kata Lahu Yang ada Disini Kalau Lahu Itu untuk Laki-laki Kalau Laha Untuk Perempuan Fatimah Mempunyai Mempunyai Benar Laha Ya Sebenarnya kita bisa Artikan begini Fatimah Dia mempunyai Tapi disini Boros Kita bilang Dia mempunyai Tapi kita bilang Langsung Mempunyai Fatimah Tiflani Tiflani Dari kata Tiflani Masih ingat Ada yang Masih ingat Tiflani 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 Artinya Anak Kecil Anak Anak Kecil Anak Kecil Yang Kecil Jadi Tiflani Sebenarnya Anak Kecil Kita Bilang Tiflani Itu Saja Sudah Menunjukkan Kecil Anak Kecil Yang Kecil Fatimah Mempunyai Anak Kecil Yang Kecil Tapi disini Kita tidak perlu Ulang lagi Anak 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 Kecil Anak 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 Tiflani Sebenarnya Dari Kita Bilang Dari Apa Umur 5 Tahun Umur 5 Tahun Sampai SD Kita Bilang Tiflun Tiflun Sampai SD Oke Ini Bu Rina Izin Mendengarkan Taip Izin Mustam Ya Taip Khair InsyaAllah Tapi nanti Biasanya Anda Tiba-tiba Menanyakan Mudah-mudahan Bisa Ya Oke Berikutnya Kita Ke Bu Rina Kita Ke Budiana Tersentul Ibu Diana Oke Lih Ainani Lih Wa Uzananani Wa Uzu Itu Uzanani Dari Kata Uzun Telinga Uzun Artinya Telinga Li Ainani Wa Uzanani Oke Wa Yajani Warijilani Warijilani Nam Asanti Sahih Taip Ma Ma'anahu Li Kalau Lahu Ya Kalau Lahu Dia Mempunyai Kalau Li Ada Ya Sekun Artinya Saya Mempunyai Saya Mempunyai Saya Mempunyai Saya Mempunyai Saya Mempunyai Dua Mata Oke Dua Telinga Dua Telinga Yadani Yadani Yad Tangan Tangan Dua Tangan Dan Dua Kaki Dua Kaki Nah Asanti Sahih Jadi Saya Mempunyai Dua Mata Dua Telinga Dua Tangan Dan Dua Kaki Dalam Bahasa Arab Memang Setiap Kata Seperti Ini Dipakai Wow Tetapi Nanti Dalam Bahasa Indonesia Terjemahan Wownya Nanti Adanya Di Bagian Belakang Karena Dalam Bahasa Indonesia Ketika Kita Pake Dalam Bahasa Arab Ketika Kita Pake Wow Wow Itu Nanti Dalam Bahasa Indonesia Jadi Koma Nanti Jadi Koma Kalau Yang Koma Terbalik Itu Apa Saya Suka Melihat Kalau ada Tulisan Di Sebenarnya Koma Koma Terbalik Itu Koma 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 Tulisan 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 Latin Kalau Tulisan Latin Kan Begini Dari Atas Koma Kalau Mereka Dari Bawah Ke Atas Seperti Tanda Tanya Terbalik Seperti Tanda Tanya Tanda Tanya Terbalik Sepertinya Jadi Tanda Tanya Itu Memang Umum Cuma Karena Dia Dari Kanan Kiri Maka Tanda Tanya Menghadap Ke Kanan Seperti Itu Tanda Seru Tanda Tanya Itu Anarasa Itu Umum Mendunia Makanya Dia Ada Ada Tanda Tandanya Soal Akhir Oke Di sini Banyak Yang kita Pertekan Di sini Ibn Ani Bintani Gurfatani Ini Kalau Anda Minta Untuk Dikeluarkan Bentuk Mufrod Bentuk Tunggalnya Oke Kita Coba Ini Sudah Selesai Belum 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 Selesai Sebelum Kita Pindah Ke Halaman Berikutnya Coba Kita Tes Ibnani Ini Bentuk Mufrodnya Apa Kira-kira Siapa Yang Bisa Menjawab Ibn Ibnun 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 Karena Tidak Ada Yang Kata Setelahnya Tidak Ada Maka Dia Tetap Tanwin Ibnun Oke Kalau Bintani Menjadi Bintun Bintun Gampang Oke Kalau Gurfatani Gurfatun Kabirotani Kabirot Kabirun Dabi Kabirotun 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 Kalau Tiflani 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 Tiflun Tiflun Bukan Tawilun Tiflun Ada yang bilang Tawilun Tadi Kalau Tawilun Panjang 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 Atau Bisa Bermana Tinggi Panjang Atau Tinggi Ya Sogirotun Sogirotun Gampang Oke Aynani Aynun Aynun Hilangkan huruf Alif Sama Nun Kemudian Di ujungnya Taruh Un Ujung 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 Yadani Yadun Yadun Rijilani Rijilun Rijilun Masya Allah Ini Kalau Cepat Tepat Ini Bu Rika Bisa Dapat Hadiah Banyak Oke Sekarang Kita lanjut Tadi Terakhir Yang baca Bu Oke Bu Bu Diana Ya Benar Bu Diana Sekarang Kita ke Oke Oke Kita Rekam Khomsah Rekam Khomsah Oke Kita mulai Dari Bu Budi Berarti Tafat Toli F F Oke Fihadal Oke Fihadal Benar Fihadal Fihadal Hayi Hayi Benar Mader Maderisatani Madero Ya Madero Maderi Gak ada Madero 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 Satani Aywa Madero Madero Satani Madero Satani Taib Ma Malah Fihadal Hayi Al Hayi Ya Hayi Hidup Ya Hayi Itu Bisa Bermakna Hidup Dan Ini Salah Satu Asma Al Husnah Ya Ya Wal Hayi Hidup Kehidupan Kehidupan Tetapi Disini Bermakna Selain Al Hayi Itu Bermakna Maha Hidup Ya Salah Satu Asma Allah Dan Disini Bermakna Bermakna Komplek 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 rumah Komplek 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 Karena disitu Ada orang-orang Hidup Kalau Tidak Ada yang Tinggal Komplek Jadi Disitu Ada Kumpulan Orang-orang Berkumpul Bikin Rumah Hidup Mereka Disitu Makanya Kalau Di Komplek Ada Orang-orang Fihadal Hayi Fihadal Hayi Madaros Satani Artinya Dalam Perumahan Ini Ada Dua Benar Madrosa Sekolah Ada dua sekolah Di sini kalau kita bertemu dengan kalimat seperti ini Di sini Kitabun Maka kita selipkan kata apa? Ada Kata ada dalam bahasa Arabnya tidak ada di sini Tapi kita selipkan karena strukturnya Mengandung kata ada Jadi tidak perlu Yang mana kata adanya Ustaz? Tidak ada di sini Tidak perlu itu ya Karena strukturnya mengandung kata ada Kita bilang di komplek ini dua sekolah Maksudnya apa di komplek ini dua sekolah? Ada dua sekolah Seperti itu Oke kalau kita mau bikin misalnya Misalnya Di buku ini Yang kita pakai atau di dalam buku ini Ada dua pulpen Bahasa Arabnya gimana? Pihadan kitabi Oke Kolamani Langsung ya Dalam buku ini dua pulpen Maksudnya ada dua pulpen Jadi seperti itu cara melatih ya Jadi seperti itu cara melatih ya Cara melatihnya gimana? ATM Fihada kita tidak rubah ya Fihada kita modifikasi dikit Alkitabi Fihada alkitabi Kolamani Ini kita bikin kalimat yang serupa Dengan ATM ya Amati tiru modifikasi Oke kita lanjut ya Berarti berikutnya Bu Rika Salatul Fajri Rokatani Salatul Fajri Salatul Fajri Benar Karena tidak ada yang mempengaruhi Maka tidak perlu takut Ini kaedah umumnya ya Kalau tidak ada yang mempengaruhi Di bagian belakang sini Atau bagian depan Bagian depannya Tidak ada yang mempengaruhi Maka dia dom Dom Al-Fajri Kenapa disini kasroh? Karena mudah ilaih Ya mudah Mudahun ilaih Susunan Salatul sebagai mudah Al-Fajri sebagai mudahun ilaih Susunan idofah Rokatani Rokatani disini sebagai sebuah informasi Informasi dia tidak Apa namanya Dia marfu Dia marfu Nanti kita akan pelajar ya Ini marfunya yang mana nih Marfu kan domah Kok kasroh Nah itu belum nanti ya Oke Yang penting disini Salatul Fajri Rokatani Artinya tadi apa? Salatul Fajri Ada dua rokat Salatul Fajri Ada dua rokat Salatul Fajri Rokatani Ada dua rokat Dua rokat Satu rokat Bahasa Arabnya berarti Rok Rokatun Rokatun Rokatan Rokatan itu kalau sudah masuk pada niat Rokatan Biasanya sunat Sunat Sunatul Sunatul Fardosubhi Rokatani Rokatan 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 Biasanya sunatan Apa yang satu rokat Salat apa? Pitir Pitir Usul Sunatul Rokatan 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 Lillahi ta'ala Selesai Kalau yang pakai niat Kalau yang pakai niat Bukan pakai niat Kalau yang melafatkan niat Niat harus Mau dalam hati Mau dilafatkan Dua-duanya Oke Rokam Sabah Berikutnya Kita ke Bu Novi Tafadoli Bu Novi 6 Tafadoli Bu Novi Ada Maiknya belum menyala Ya Ustaz Oke 6 Lilbaiti Ya Ustaz Lilbaiti Benar Lilbaiti Aiwa Ini bukan Maftu Kalau Maftu Tulisannya Setelah Setelah tak ada huruf Wow Maftu Tapi kalau ini Aiwa Mif Mif Miftahani Aiwa Asanti Lilbaiti Miftahani Artinya apa Li Aparti Li Pemilikan Punya 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 Coba kita terjemahkan Lilbait Aparti Bait Rumah Terbuka Miftah Aparti Miftah Kalau Maftuh Terbuka Kunci Kunci Karena Dia mirip Mirip Karena Dia satu Dari satu Akar kata Akar katanya Apa Fath 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 Itu artinya Membuka Alat untuk Membuka Namanya Miftah Kalau dia sudah Terbuka Namanya Apa Maftuh Pembuka Namanya Apa Artinya Oke Langsung Kita keartikan Artinya Kalau Li Ini kita Artikan Apa Punya Punya Atau Kita Berartikan Untuk Rumah Punya Rumah Ini kalau Kita artikan Perkata Punya Rumah Dua Kunci Artinya Apa Rumah Itu Mempunyai Dua Kunci Kunci Rumah Itu Mempunyai Dua Kunci Langsung Rumah Itu Mempunyai Langsung Ini juga Kita bisa Bilang Seperti Ini Al-Baytu Seperti Yang tadi Kalimat-kalimat Sebelumnya Lahu Bisa Al-Baytu Lahu Tapi kalau Yang ini Lamnya Langsung Ditaruh Di depan Langsung Ditaruh Di depan Al-Bayt Maka Menjadi Lil-Bayti 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 Miftah 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 Coba Kita bikin Kalimat Yang serupa Kita bilang Begini Muhammad Mempunyai Dua pulpen Masa Arabnya Gimana Li Muhammad Li Muhammadin Kolamani Li Muhammadin Kolamani Muhammad Mempunyai Dua pulpen Bisa ya Ustadz itu Mempunyai Ustadz itu Mempunyai Dua buku Coba Masa Arabnya Li Ustadz Lil Ustadz Kitabani Kitabani Lil Kita pakai Aliflam Kita pakai Aliflam Menunjukkan Bahwa Ustadz Sudah dituju Ustadz Yang itu Ustadz itu Mempunyai Dua buku Kita Kitabani Bisa ya Jadi begitu Cara membuat Kalimat Kita pakai Teknik ATM Amati Ditiru Sedikit Modifikasi Oke Ada pertanyaan Sampai sini Bisa ya Paham Makananya Insya Allah Yang masih Ketukar Miftah Sama Miftah Ini Banyak Harus Banyak Muroja Muroja Kosa katanya Ya Nah Berikutnya Kalau itu kan Rumah ini Punya Dua kunci Benar Ya kan Kepemilikannya Terhadap rumah Bukan terhadap Pemiliknya Kalau rumah Rumah saya Oke Rumah saya Punya Dua kunci Rumah saya Punya Dua kunci Gitu ya Libayti 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 Ianya Panjang Boleh Enggak Kita Bilang Lil Lil Baiti Pakai Aliflam Kata Baiknya Pakai Aliflam Boleh Yakin Burika Bapan Dipisah Guna Tuh Ustaz Tengah 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 Di sini Tidak Boleh Pakai Aliflam Kenapa Karena Kata Baik Kenapa Karena Ada Ya Suku Benar Ada Ya Sukun Ini Kata Baik Dan Ya Sukun Disusun Ido Fah Oke Kenapa Ido Fah Dan Mudok Kita Tau Apa Namanya Mudok Kita Tau Tidak Boleh Pakai Tidak Boleh Aliflam Sebagai Bagaimana Disini Kata Sholat Kata Sholat Kita Lihat Ini Tidak Boleh Pakai Aliflam Kenapa Karena Kita Mau Idofahkan Kekata Al-Fajr Kita Mau Gabungkan Kekata Al-Fajr Jadi Tidak Boleh Kita Jadi Sangat Terlihat Jelas Kalau Kita Mbilang Lilbaiti Artinya Rumah Ini Sama Libaiti 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 Rumah Saya Libaiti Rumah Saya Mempunyai Miftahan Dua Dua Kunci Gitu Budiana Bisa Ya Oke Atau Misalnya Apa Nih Kalau Kita Bilang Di Dalam Tas Saya Ada Dua Buku Siapa Yang Bisa Di Dalam Tas Saya Dalam Bukan Tas Saya Mempunyai Tapi Di Dalam Tas Saya Ada Dua Buku Si Hak Bati Kitabani Kitabani Seperti itu Ya Anak Mencoba Tadi Cara Menggunakan Sukun Jadi Tidak Boleh Pakai Alif Alif Fi Hak Bati Di Tas Saya Kitabani Ada Dua Ada Dua Buku Oke Masih Kita Lanjut Ya Tadi Lilbaiti Miftahani Kita Bu Novi Sekarang Kita Ke Budiana Langsung 6 Oke Budina Masih Mustamiah Masih Mendengarkan Oke Rakam Samania Rakam Samania Budiana Tafadoli Liman Hatani Al Bakorotani Nam Ahsanti Liman Hatani Bakorotani Huma Lil Fala Lil Nya Lil Fala Ayu Ahsanti Huma Lil Fala Hita Ma Ma Nahu Milik Siapa Milik Siapa Benar Dua sapi Ini Ayu Dua sapi Ini Ahsanti Sahih Kata Ininya Ini kita Terjemahkan Di bagian Belakang Dan kata Ini Untuk Yang Dua Ini Memang Sedikit Unik Kalau Satu Bahasa Arab Ini Hadihi Kalau Untuk Mudakar Hadha Hadha Kalau Untuk Dua Yang Mudakar Hatani Ini Dia Hatani Kalau Untuk Yang Dua Mudakar Masih Ingat Kalau Dua Mudakar Sudah 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 Dua Mudakar Apa Hadhani Hadhani Itu yang Di bawahnya Mana Ini Dia Di bawah Bisa Ya Liman Hatanil Bekorotani Milik Siapa Dua Sapi Ini Kemudian Lanjut Budiana Tadi Huma Huma Itu pengganti Sapi Benar Mengganti Dua Dua Benda Dua Kata Benda Huma Dua Sapi Itu Milik Petani Milik Petani Petani Itu Bisa Fuma Dilfallahi Dua Sapi Itu Milik Petani Itu Jadi Petani Sudah Tertuju Nah Asanti Berikutnya Na'ud Na'ud Ila Bubudi Oke Rekam Tisah Wah Masya Allah Ini Paling Panjang Kayaknya Makin Banyak Latihannya Ahazanit Tobibani Aywah Min Ing Ing Kaltaro Ing Ing Kaltaro Ing Kaltaro Mayu Ing Kaltaro Ya Roknya Tasdid Ing Kaltaro Artinya Inggris 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 Apakah 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 Kedua Dokter Apakah Kedua dokter Itu Dari Inggris Kedua dokter Itu Atau Ini Ini Apakah Kedua dokter Ini Dari Inggris Ia Dari Adi Adi La Humamin La Humamin Ada Panjang Ya Oke Humamin Faronsa Faronsa Ahsan Tidak Mereka Dari Perancis Perancis Nama Ahsan Tidak Humamin Faronsa Tayyip Ustaz Apa Dari Inggris Apa In Ing Kaltaro Ing Kaltaro Untuk Inggris Ini Ada Tiga Ingkaltaro Injiltro Atau Injilis Injiltro Injiltro Itu Juga Untuk Bahasa Dari Inggris Injiltro Atau Injilis Injilis Oke Injilis Kenapa Ada Pakai Trok Belakang Seperti Itu Kita Ikut Dari Orang Arab Bilang Begitu Kita Bilang Begitu Orang Arab Juga Bilang Indonesia Indonesia Kadang Dibilang Indonesia 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 Kita Ikutin Mereka Dalam Bahasa Arab Indonesia Itu Pakai Pakai A Indonesia Soal Akhir Kita Lanjut Ke Burika Namun Di Desaku Ada Dua Masjid Kecil Atau Dua Masjid Yang Kecil Kita Pakai Yang Kecil Karena Dia Sebagai Sebagai Bisa Ya Sepuluh Nomor Selesai Untuk Melatih Disamping Kita Melatih Membaca Yang Mufanna Tapi Ada Kata-kata Lain Juga Ada Kata-kata Lain Yang Kita Latih Dalam Membaca Ini Ditulis Apa Dibaca Lagi Kalau Perlu Nanti Kalau Mengulang Jangan Pakai H Jangan Pakai Harokat Kalau Kita Masih Pakai Harokat Dalam Buku Berarti Ini Harus Diurang Susah Susah Kayak In Kal Tarot Itu Kasih Kal Tarot Ya Masya Yang Kayak Liman Gitu Sudah Mudah 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 Masya Seperti Itu Ya Karena Otak Itu Kalau Kita Tidak Latih Untuk Kayak Tadi Kita Tidak Lati Untuk Membaca Tanpa Rokat Dia Tidak Terlatih Stimulus Nggak Ada Jadi Kalau Bisa Ana Sarankan Nanti Ini Kan Ada Anak Pernah Ngirim PDF Di Buku Ya Apa Di Group PDF Buku Ini Pernah Anak Kirimkan Itu Di Download Kemudian Baca Tanpa Kalau Di PDF Kan Pasti Tidak Harokat Kalau Yang Di Buku Sudah Ada Beberapa Dikasih Kasih Harokat Jadi Untuk Melatih Seperti Itu Harus Distimulus Untuk Membaca Tanpa Harokat Rokam Salasah Atau Latihan Yang Ketiga Tadi Terakhir Burika Oke Sekarang Kita Ke Oke Kita Kelatihan Yang Ketiga Anda Bacakan Dulu Ikro Ikroil Ini Menjadi Ikroil Amfiletal Atiyata Summa Do' Filfarogi Fimayali Fimayali Pasti Begini Ketemu Begini Pasti Tulisannya Atau Bacaannya Fimayali Fimayali Kemudian Tamizan Likam Tamizan Likam Wadbit Akhir Akhir Wadbit Wadbit Bukan Wadbit 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 Huruf Do' Ini Tidak Boleh Kolkola Ya Karena Huruf Kolkola Tidak Huruf Kolkola Berapa Baju Di Toko Baju Di Toko Jadi Huruf Tidak Termasuk Kolkola Jadi Wadbit Kalau Huruf To' Termasuk Kolkola Oke Apa Artinya Artinya Adalah Ikro Bacalah Amfil Atiyah Ayat Contoh Ya Contoh Kalimat Ayat Artinya Berikut Kalau Ayah Ayah Ya Kalau Ini Ayah Contoh Contoh Berikut Sumbah Kemudian Kemudian Dok Dok Si Letakkan 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 Kemudian Letakkan Fil Farog Fil Farog 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 Artinya Kosong Kosong Atau Titik 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 Jadi Kemudian Letakkan Pada Titik Titik Fimayali Fimayali Artinya Berikut Fimayali Itu sama dengan Al-Athiyah Fimayali Tamizan Tamiz Tamizan Tamiz Untuk Kam Kalau kita artikan Tamiz itu adalah Sebuah kata yang mau kita tanyakan Kuantitasnya Itu namanya Tamiz Di sini kita artikan apa Kata yang mau Atau kata benda yang mau Kita tanyakan Jumlahnya Misalnya kita bilang Berapa buku Di dalam tas Berapa buku Tamiznya yang mana Buku Berapa Berapa duit Berapa duit yang kamu punya Tamiznya yang mana Duit Berapa pulpen yang di dalam buku Berarti tamiznya yang mana Pulpen Itu tamiznya namanya Jadi kata Yang mau kita tanyakan Jumlahnya Jadi Kata do Di sini Dia harusnya langsung ke sini Jadi letakkan Letakkan tamiz Pada titik-titik Pada titik-titik Tamiz untuk Kam Kam Apa arti kam Berapa Berapa Jadi berapa itu Kata dalam bahasa Arab Dia butuh tamiz Berapa saudara yang kamu miliki Berapa pulpen yang kamu miliki Dan seterusnya Itu namanya tamiz Nanti kita akan Langsung ke contoh Ini teorinya terlalu panjang Perintahnya terlalu panjang Jadi letakkan tamiz Berikut Pada titik-titik berikut Untuk kam Dan berikan Harokat di akhir Berikan harokat di akhir Contoh Kam 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 Uhtan Laka Apa arti kam Uhtan Laka Saudara Perempuan Berapa saudara Perempuan Laka Yang kamu Punya Kamu miliki Kamu miliki Tamiznya yang mana Uhtan Ya kata Uhtan Perhatikan ya Tamiz Kata yang mau kita tanyakan Jumlahnya itu Dalam bahasa Arab Nanti dia akan Berharokat Fathatain Ya Jadi bukan Uhtun Tapi Uhtan Kolamun Jadi Kolaman Ya Sayyaratun Menjadi Sayyaratan Ya Seperti itu ya Sayyaratan Oke Kamu Uhtan Laka Ya Berapa saudara Yang kamu miliki Kamu Kolaman Indaka Berapa pulpen Yang kamu punya Yang kamu miliki Bisa Kam sayyaratan Viljami Ati Ya Nama nal Jamia Universitas Universitasnya Berapa mobil Yang ada Di Universitas Bisa ya Nah tugas kita Di sini adalah Silahkan Letakkan Tamiz Yang cocok Yang cocok Di sini Ini ada Kosong-kosong Kita terletakkan Tamiz Ini kita butuh Kosa kata ya Silahkan Kosa katanya Yang gampang-gampang Jangan yang susah 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 Dan yang mau ditanya Itu sebelum Kata Kam yang Di atas itu Suruhannya Tamizah itu Tamizan itu Ada seperti Huruf L Itu apa sih Ustaz Itu Huruf Lam Cuma Karena dia Tidak bisa Disambung Karena ini Kam ini kan Bentuk Kata yang Berdiri sendiri Tidak boleh kita Sambung Jadi makanya Dia pakai Dalam Dalam Kurung Jadi maksudnya adalah Tamiz Untuk Gitu ya Tamiz Untuk kata Kam Kam itu Butuh tamiz Dia Kalau Anda bilang Misalnya Berapa yang kamu punya Berapa apa Orang bingung Nah itu namanya Tamiz Butuh namanya Tam Tamiz Tamiz Untuk kata Kam Kam itu Untuk tamiz Jadi Kita artikan apa Tamiz Untuk Kam Gitu ya Li artinya apa Artinya untuk Itu li ya Yang itunya Kayak L besar Itu ya Itu kayak L Kayak Kayak lam Itu benar Itu bukan kayak lam Itu memang lam Benaran itu lam ya Oh gitu sih lamnya Terus untuk menyebutkan itu li Mana Yaknya Li Oke Li itu tidak perlu Kalau pakai iya mah Jadi milik Jadi milik saya Bermana milik saya Untuk Untuk kam Oh ya Untuk si kam ya Seolah kam ini adalah Sebuah benda Ya Untuk kata kam Asanti Jadi kalau Anda tulis begini misalnya Oke pertanyaan Punya Pertanyaan Bu Budi ya Kalau Anda tulis begini misalnya Ini bacanya apa Li Li Muhammadin Li Muhammadin Nah sekarang Apakah disitu ada huruf ya Tidak ada ya Tidak ada huruf ya Sehingga kita mengatakan Dia li ya Dia memang awalnya Awalnya memang li ya Awalnya memang li Nah Taip Soal akhir Pertanyaan lain lagi Sebelum kita masuk ke Titik-titiknya ini ada Berapa nih Ada delapan ya Ada delapan Bisa Ada Empat orang Ada lima orang Tapi Burina masih mustamiah Kalau Burina mau Mau coba-coba bisa Kita luangkan Untuk mungkin di Pembaca pertama Siap Oke Tadi terakhir Bu Rika Burika ya Burika ya Benar Sekarang kita langsung ke Bu Novi Berarti Fodoli Bu Novi Silahkan kasih Tamis yang cocok Disini Disini nih Ada titik-titik disini Berapa titik-titik Berapa titik-titik Yang kamu punya Kira-kira apa nih Kam kolaman Kam kolaman Tapi sudah ada di atas ya Yang lain Kam kolaman Di atas sudah ada Kitaban Kam kitaban Oke kitaban belum ada ya Yang gampang-gampang aja Kam kitaban Ahsan Kam kitaban Indak Maman Indak Kam kitaban Indak Maman Nah Kam kitab Kam kitaban Indak Berapa Berapa Kitab Buku Indak Yang kamu Yang kamu punya Punya Nah ini Indak Bisa kita ganti dengan Kata Punya Punya kamu Bahasa Arab Bisa Ada yang Laka juga Bisa kita ganti dengan kata Laka Kam kitaban Laka Kam kitaban Indak Ini bisa dua-duanya Nah Ahsan Taip Rakam Ifnain Rakam Ifnain Kita ke Bu Langsung ke Budiana Berarti ya Burina kalau mau baca Silahkan Angkat tangan Atau Nyalakan Micnya Taip Langsung Budiana Tufadoli Rakam Ifnain Kam Tufahan Laka Ayu Kam Tufahan Laka Ya Masya Allah Senti Mana Tufah Apel Apel Ya Berapa Apel Ya Berapa Apel Yang Kamu Punya Kinam Ahsanti Taip Rakam Salasah Na'ud Ila Bu Budi Tufadoli Bu Budi Ya Fihada Shari'i Ada Fi Nanti disini Jadi kasrah Fihada Shari'i Kira-kira Apa nih Fihada Shari'i Berapa hotel Di Di jalan ini Ayo Ahsanti Sahih Hotelnya Mana Hotel Masyaratnya Hotel Masyaratnya Apa Funduk 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 Tapi menjadi Funduk 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 Bahasa Bahasa Kalau Bahasa Sunda Funduk Apa Artinya Fundukan Fundukan Ada Fundukan 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 Oke Taip Fundukan 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 Fihada Shari'i Oke Asanti Mama Anahu Berapa 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 Banyak hotel Di jalan Benar Bisa kita Artikan kata Banyak Di situ Berapa Banyak hotel Di Jalan Itu Di jalan Berapa Banyak hotel Berapa Banyak hotel Di jalan Di jalan Boleh kita Tambahkan Kata Banyak Karena Kami Memang Mengartikan Untuk Banyaknya Sesuatu Kuantitas Berikutnya 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 Rakam Arbaah Rakam Arbaah Burika Tafondoli Kam Masjidan Fikoryatika Aywa Kam Masjidan Ini nyambung Dari yang tadi Di atas Kam Masjidan Kam Masjidan Fikoryatika Aywa Tayyip Asanti Sahih Berapa Berapa Banyak Masjid Di Kampung Di Desa Aywa Asanti Mumtaz Sahih Tayyip Rakam Khamsah Rakam Khamsah Kita ke Bu Novi Nah Tafondoli Bu Novi Ini Fas Fas Likum Ya Ustadz Aywa Fifas Likum Benar Kenapa Jadi Fasli Bukan Faslu Ya Karena Ada Masjid Karena Ada Fif Ini Pertanyaan Begini Supaya Ingat Supaya Ingat Jadi Jawabannya Sudah Benar Fasli Kom Ya Benar Ya Tapi Kita Harus Tahu Kenapa Dia Jadi Kas Astro Silahkan Apa Ustadz Fas Fas Kalian Gitu Ya Ustadz Likum Benar Ya Di Kalian Kalian Fas Selikum Di Kalian Berapa Murid Boleh Boleh Berapa Murid Bahasa Ratnya Gimana Tinggal Muridnya Nih Kelasnya Udah Ada Tolibun Perempuan Berapa Berapa Banyak Murid Perempuan Di Kelas Kalian Ya Bisa Tapi Kalau Disini Mau Ditujukan Yang Ditanya Murid Laki-laki Berarti Tol Toliban 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 Menjadi Toliban Silahkan Coba Terima Diajak Diajak Bicara Ini Banyak Biasa Bisa Kita Lihat Dari Cara Dia Berbicara Ini Yang Diajak Bicara Berarti Lebih Dari Dua Orang Kalau Kamu Saja Ini Fifas Lika Fas Lika Fas Lika Atau Ki Benar Ya Jadi K Dan Ki Juga Ketahuan Yang Diajak Bicara Laki-laki Atau Perempuan Kelihatan Dari Cara Dia Berbicara Nah Berikutnya Rokam Sittah Rokam Sittah Kita Ke Bu Diana Tafadhal Bu Diana Ustaz Jadi Saya Yang Fisanati Itu Kan Satu Tahun Ya Benar Fisanah Dalam Satu Tahun Benar Saya Jawab Bulan Tapi Kan Bukan Komar Berarti Apa Syahrun Jadi Bulan Kalau Bulan Benar Syahrun Namanya Syahrun Syahrun Ramadan Syahrun Ramadan Syahrun Ramadan Bulan Ramadan Beda Antara Bulan Yang Di Langit Kita Lihat Kalau Itu Namanya Komar Kalau Bulan Yang Artinya Waktu Syahrun Nah Ahsanti Kam Sahron Fistanati Aywa Ahsanti Sahih Kam Syahrun Kam Syahrun Syahrun Berapa Bulan Dalam Satu Tahun Benar Berapa Banyak Bulan Dalam Setahun Ini Orang Paham Karena Dia Dikaitkan Dengan Tahun Artinya Berarti Bulan Dalam Dalam Waktu Kalaupun Dia Menanya Bulan Yang Kita Lihat Berapa Bulan Di Bumi Orang Tahu Cuma Satu Ada Satu Bulan Di Langit Kali Ustaz Di Langit Kalau Di Langit Ya Kalau Di Langit Banyak Bulannya Satelit Ya Banyak Oh Ya Kalau Kita Ke Jupiter Itu Ada Berapa Satelitnya Ada 12 Ya Atau 36 Ketahu Karena Kurang Apal Ya Banyak Ya Paham Jadi Kam Syahron Ya Ini Syahron Syahron Fissanah Fissanati Ini Sana Ya Sana Artinya Tahun Ini Bisa Kita Baca Sunnah Bisa Sana Ya Tapi Nanti Dari Dari Apa Namanya Dari Redaksi Kalimat Kita Bisa Deteksi Mana Sunnah Mana Sana Kalau Sunnah Biasanya Nanti Nunnya Ada Tas Tasjid Kalau Ada Tasjid Berarti Ini Sunnah Ya Sunnah Nah Oke Nuhasil Kita Ke Bu Budi Ya Bu Budi Rokam Saba Lid Darojati Lid Darojati Ayo Darojah Kalau Darojah Artinya Sepeda Tapi Kalau Lid Darojah Punyanya Yang Dimiliki Sepeda Yang Dimiliki Sepeda Yang Dimiliki Sepeda Sepeda Kira-kira Roda Roda Ya Masyarakat Ban Ban Apa Masyarakat Win Lupa Lagi Ban Ajalah 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 Gimana Nulis Ya Ini Dia Ya Kebaca Oke Anak Tulis Di Samping Kiri Ajalah 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 Kalau Ini Tidak Ada Yang Mempengaruhi Dia Ajalah Tapi Kalau Ada Kam Menjadi Kam Ajalah Ya Ya Tafadoli Bubudi Coba Dibaca Semuanya Kam Ajalah Lid Lid Darojati Ayo Lid Darojati Huruf Dal Termasuk Benar Shamsiyah Jadi Jadi Tashlid Lid Darojati Lid Darojati Aywa Kama Ajalah Lid Darojati Ya Berapa Roda Atau Berapa Ban Yang Dimiliki Yang Dimiliki Oleh Sars Sepeda Itu Ya Asanti Sahih Kama Ajalah Dibaca 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 Berikutnya Abu Rika Rika Raka Samania Kamsar Riron Eh Sari Ron Fikur Fad Tika Aywa Santi Kamsar Riron Ya Berapa Berapa Ranjang Ya Berapa Ranjang Di Kamarmu Nama Sari Riron Salah Satu Asir Rho Bisa Banyak Sampai Disini Man Lahu Soalun Auman Laha Soalun Bisa Ya Disini Kita Kita Bisa Kita Bisa Jawab Juga Karena Menanyakan Kata Kam Ya Kalau Bisa Kita Jawab Ya Kita Jawab Misalnya Jawabannya Kam Kam Disini Kam Kitaban Kam Kitaban Indakah Oke Coba Kita Jawab Kam Kitaban Indakah Kalau Kita Jawab Saya Punya Satu Buku Basarnya Gimana Kalau Ditanya Pakai Indakah Jawabnya Indi 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 Kitaban Satu Buku Kita Oh Kitabun Kitabun Cukup Kita Bilang Kitabun Ini Sudah Bermanasa Bermanasa Satunya Kam Kitaban Indakah Indi Kitabun Saya Punya Satu Satu Buku Kam Disini Tadi Kam Kolaman Coba Kam Kolaman Sudah Tadi Kam Baitan Laka Kam Baitan Laka Kalau Anda Bilang Saya Punya Saya Punya Dua Rumah Jadinya Li Baitani 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 Disini kita belum belajar yang 3 4 Sampai 10 Ini punya kaedah tersendiri lagi Tapi kaedahnya gampang ya Enggak usah dipikirin dulu ya Kalau belum dapat Jangan dulu Yang dua dulu kita latih ya Sampai lancar Nah Li Ya Li Baitani ya Saya punya dua Dua rumah Karena tadi disini Kam Fundukon Tadi ya Kam Fundukon Fihadas Syari'i Ya Berapa Hotel Di jalan ini Nah Kalau Anda bilang Di jalan ini Ya Satu hotel Saja Ya itu bahasa ratanya gimana Langsung ya Di jalan ini Nanti kita ulang ya Fihadas Syari'i Fihadas Syari'i Satu hotel Al-Fundukon Fundukon Langsung ya Fundukon Fihadas Syari'i Anda tidak tulis lagi nih ya Langsung kita tulis Fundukon Fihadas Syari'i Fundukon Fakot Ya Kalau Fakot itu artinya Saja Fakot Ya Tulisannya Fakot Fakot itu berarti Enggak ada lagi yang lain Fihadas Syari'i Fundukon Fakot Ya Di jalan ini Hanya ada satu Satu hotel Bisa ya Cara menjawabnya begitu ya Jadi kita jawab dengan Sesuai kebutuhan kita Mau jawab Satu Dua Atau Tiga Empat Dan seterusnya Ini nanti kita akan Kita akan pelajari Oke Soal Sebelum kita pindah Ke latihan keempat Ada pertanyaan Silahkan Oke Maaf ya Tidak ada pertanyaan Ya Taip Masih kita lanjut Hantinya Tidak ada pertanyaan Hauwil Rubahlah Hauwil Al-Muptada Disini bertemu Dua sukun Hauwil Al-Muptada Hauwil Al-Muptada Ayo Jadinya Hauwilil ya Hauwilil Muptada Fikullin Fikullin Minal Jumali Al-Ati-Yati Ila Musanna Ila Musanna Ya Maksudnya apa Rubah Muptada Ya Rubah Muptada Muptada itu apa Kata 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 yang paling pertama Itu namanya Muptada Disebut dengan Ibtidak Kenapa disebut dengan Ibtidak Iya Karena awal Pertama Awal Dia sekolah pertama Cuma sekarang sudah ada Raudoh Raudoh Al-Fal Ada apa lagi sekarang Paut Ada sebelum SD Tapi pada patokannya Sekolah pertama kali yang Sebenarnya sekolah itu adalah S SD Sebut dengan Ibtidak I Kemudian berubah menjadi Muptada Muptada Rubah Muptada Muptada berarti kata yang pertama Kalau dia isim Semua kata Benda Atau semua kata tunjuk Dalam bahasa Arab Itu dianggap Isim Atau kata Ben Kata bendah Maka dia dianggap Muptada Dia adalah Muptada Jadi rubahlah Muptada Pada setiap Dali kalimat-kalimat Berikut Kedalam bentuk Musanna Kedalam bentuk Musanna Nah Contohnya Misalun Contoh Hadha kitabun Ini sebuah buku Kemudian kita rubah Hadha kita rubah jadi Hadhani kitabani Ayo Ini adalah dua Ini adalah dua buku Ini sebuah buku Ini sama Ini dua buku Bahasanya juga ini Bahasanya juga tetap ini Nah Oke Kita langsung ke Prakteknya ya Langsung kita ke prakteknya Ini ada berapa nomornya Kita lihat Kalau masani Itu artinya Apa ya Dua 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 Ila Masani Musanna Musanna Oh musanna Itu musanna ya Musanna Musanna artinya apa Ganda atau dua Ini bermana Barusan dikasih tahu Padahal Catatannya juga ada Ada Musanna ini mirip dengan apa Mu'annas Hati-hati Ini mirip tapi beda Malanya ya Kalau musanna ganda Kalau mu'annas Perempuan Itu perempuan Atau feminim ya Bersifat feminim Oke Kita langsung Tadi terakhir Kam Tadi terakhir Bu Rika ya Iya Benar Bu Rika ya Sekarang kita ke Bu Nofi Nah Faduli Bu Nofi Ya Hadha Kolamun Hadha Kolamun Ya Hadhani Kolamani Ayu Ahsanti Sohih Gimana Gampang ya Bikin ganda Ya Yang penting bukan Penggandaan uang ya Hadhani Ya Kolamani Ya Kolamani Ayo Tulisannya Sepertinya Hadhan Hadhani Itu Haknya Mirip dengan Hak yang Untuk Satu ya Jadi Haknya Itu Kelihatannya Tidak Ber Tidak Tidak Ada Alif Tapi kalau Dibaca Ada Hadhani Penulisannya Tetap Tidak Ada Penulisan Untuk Hadhani Hadhani Tidak Tidak Ada Alif Tapi kalau Untuk Mu'annas Untuk Mu'annas Ini yang Perempuannya Ini kelihatan Huruf Alif Ya Hadhani Ada Di huruf H Perbedaan Antara Yang Untuk Yang Mudakar Sama Yang Mu'annas Hadhani Kolamani Tadi Sudah Berikutnya Rokam Isnaim Kita ke Budianah Tafad Budianah Hadhi Mistor Ratun Hatani Mistor Tani Mistor Tani Mistor Tani Mistor Tani Hatani Mistor Tani Mistor 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 Atau Penggaris Mistor Artinya Penggaris Dari kata Sater 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 Artinya Garis Alat Yang dipakai Untuk Membuat Garis Namanya Mistor Penggaris Dari kata Satrun Satrun Artinya Garis Mistor Kita lanjut Garis Hatun Istiwa Kali itu Berada lagi Khotul Istiwa Khot Artinya Garis Khotun Istiwa Lurus Garis Lurus Oke Kita lanjut Hada Tolibun Oke Ke Bu Eh Budi Sekarang Tadi terakhir Bu Oke Tadi terakhir Bu Diana Ya Nah Masih Budi Nama Afan Hanya Budi Hada Tolibun Hadi Hadani Tolibani Ayu Hadani Tolibani Ah Salih Sahih Hadani Tolibani Nah Entas Bisa ya Ini kalau semakin banyak Sering-sering dilatih Jadi mudah Rekom Arba'ah Nam Tafadoli Abu Rika Arba'ah Ya Arba'ah Nam Hadihi Tolibah Banyak pendek Eh Tolibatun Ayu Tolibatun Tolibatun Hadihi Tolibatun Ayu Hatani Tolibatani Ayu Santih Hatani Tolibatani Tulisannya seperti ini Tolibatani Nah Santih Sahih Bisa ya Oke Nuasil Jadi kalau tak itu Tak marbutoh Nanti dia kalau di akhir Akan ter Akan terbuka Kita tulis Tolibatani Nanti jadi seperti ini Tolibatani Tolibatani Ayu Jadi taknya itu Jadi tak terbuka Karena mau kita sambung Dengan huruf Alif Tolibatani Jadi panjang Rekam Khamsah Ya Bu Novi Nah Tafadali Bu Novi Kemana Ustadz Khamsah Hadar Rojulun Hadar Rojulun Apar Rojulu Ada Aliflam Berarti Tidak boleh Tanwin Tidak boleh Tanwin Hadar Rojulu Mad Mudaris Mudar 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 Rison Kenapa enggak Madara Satun Enggak ada Tamar Butoh Mudar Rison Artinya dulu apa ini Hadar Rojulun Mudar Rison Artinya Guru Laki-laki Ayu Jadi kalau ada Ada Seorang Guru Laki-laki Laki-laki Ini Cara menerjemahkan Kalau ada Kalau ada Aliflam Ini Diterjemahkan Terbalik Laki-laki Ini Seorang Guru Seorang Gurunya Hadar Rojulun Mudar Rison Hadal Baytu Jamilun Artinya apa Hadal Baytu Jamilun Rumah Ini Bagus Bagus Jadi kita lihat Kaedahnya apa Kalau ada Kata Tunjuk Datang Setelahnya Kata yang Ber Aliflam Apa namanya Ma'rifah Kalau dia Ma'rifah Maka ini Cara Terjemahnya Dibalik Laki-laki Ini Mudar Rison Seorang Guru Sekarang Tugasnya Bu Novi Ini Dirubah Kedalam Bentuk Musanna Musanna Harjani 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 Benar Harjani Rojulani Ayo Pakai Aliflam Juga Harjulani Harjani Harjulani Oke Benar Mudarisani Ayo Asani Sohih Mudarisani Jadi Semuanya Kalau dia Punya Sifatnya Panjang Sampai Kebelakang Itu semuanya Pakai Pakai Musanna Ini ciri-ciri Daripada Makanya Orang Arab Itu Orang Arab Itu Sangat Cepat Membuat Sair Bikin Saja Itu Sangat Cepat Kenapa Bikin Gampang Dia Bikin Saja Bersaja Saja Gampang Hadanir Rojulani Mudar Risani Dua Laki-laki Ini Mudar Risani Adalah Guru Adalah Guru Nah Baik Bisa ya Insyaallah Insyaallah Ini harus Dilatih Iya betul Kurang latihan Jangan sekali Dibaca Dan bacanya Disini aja Habis itu Ditutup Bukunya Ketemu lagi Nanti pekan Bepan Ustaz Tau aja Tau aja Tau Banyak ya Seperti itu Kebanyakannya Jadi kita bantu Disini juga Untuk Moroja Nah Pelan-pelan Gak apa-apa Rokom sitah Rokom sitah Kita ke Budiana Sekarang kita Rubah ke dalam Bentuk Musanna Kenapa Minal Hindi Tidak Dirubah Karena Hindi Itu Cuman Satu Tidak Banyak Nah Mahasiswa ini Dari India Dari India Berarti kalau yang Dua Dua ya Dua mahasiswa ini Dari India Dari India Nah Jadi begitu Cara menerjemahkan ya Jadi kalau ada Kata tunjuk Nempel dengan Kata yang beraliflam Terjemahannya Dibalik Supaya lebih Enak di Didengar dalam Sebenarnya boleh kita Tidak balik Yang penting Nadanya Jangan dirubah Ini murid Atau ini Mahasiswa Bisa gak Ya Intonasinya Yang penting Intonasinya sama ya Murid ini Ini murid Bisa juga sebenarnya Tidak kita balik Cuman Lebih Apa namanya Lebih kedengaran Familiar di Telinga orang Indonesia Adalah di Balik Di balik Terjemahannya Rekom Rekom sabah Rekom sabah Kita ke Bu Budi Tafatul Dib Budi Hadihis Saati Minal Kenapa Saati Ada Aliflam Kalau ada Aliflam Aliflam Ini kerjanya Hanya untuk Supaya tidak Tanwin Oh Saat ya Ya Supaya tidak Tanwin aja Tapi kalau Permasalahan Dia kasro Sering Dommah Ya Kosor Atau Ya Saatu Karena pasal Atau Karena belum ada Yang mempengaruhi Di depannya Ya Tidak ada Di sana Tidak ada Huruf jar Ya Kalau tidak ada Huruf jar Berarti dia Dommah Hadihis Saatu Minal Yabani Minal Yabani Kasro Karena dia Ada Min Di sini Sekarang Dirubah ke Buntuk Musanna Hat Hatanis Benar Hatani Hatani Hatanis Saatu Saatani Saatani Oke Minal Yabani Ayu Ahsan Tihatanis Saatani Minal Yabani Ini Semua Minal Yabani Ahsan Tihatanis Saatani Minal Yabani Bisa ya Gampang Kita sudah tahu Saat Saat itu jam Saat jam Jadi artinya apa ini Bu Dua jam ini Dua jam ini Oke Dari Jepang Dari Jepang Dari Jepang Hatanis Saatani Minal Yabani Ahsanti Muntas Sahih Rakam Samania Burika Takhodoli Hadihis Sayarotu Lilmudiri Ayu Ayu Hadihis Sayarotu Lilmudiri Hatanis Sayarotani Lilmudiri Ayu Lilmudiri Ahsanti Sahih Hatani Sayarotani Bisa ya Sayarotani Lil Lilmudiri Karena Karena Memungkinkan Untuk Satu Mudir Punya Dua Dua Mobil Sangat Mungkin Sangat Mungkin Mamanah Mudir Artinya Pimpinan Pimpinan Arti semuanya Coba Hatani Sayarotani Kedua Mobil Ini Kepunyaan Pimpinan Kepunyaan Pimpinan Atau Milik Pimpinan Ahsanti Sahih Taib Mumtaz Rakam Tisah Rakam Tisah Kita Naot Ila Bu Nofi Tafadhali Bu Nofi Mima Ya Benar Ketemu lagi Sama ini Yang tadi Benar Ya Liman Maftuh Sama Miftah Ya Kayaknya Dikejar-kejar Sama Miftah Lima 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 Apa Lima Tadi Lima Lima Mili Siapa Benar Lima Back Enek Lima Nah David Dani Dimal Hal Dani Oke Yo Lil Mon Nam Adal Mift Mift Miftah Miftah Hani Nam Asanti Kalau rubahnya cuma di belakang Jadi tidak perlu ragu untuk membaca yang depan ini Ini tetap miftah Yang belakang nanti tambahan Alif Miftah Liman Liman Ayo Siapa? Milik siapa? Miftah Miftah Dua kunci ini Milik siapa dua kunci ini Liman 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 Ayo Alakhir ya Kita ke Budiana Liman Liman Ayo Liman Langsung ke Musannanya Liman Hatanil Mil Ako Tani Ayo Asanti Sohih Liman Hatanil Mil Ako Tani Mil Ako Tani Gini tulisannya Ayo Ya Nama Milik siapa Sendok Milik siapa sendok ini Ayo Dua sendok ini Langsung ke 6 Asanti Untas Ya Bisa ya Milik siapa sendok ini Atau yang sebelahnya milik siapa Dua sendok Ini Ya Kata ini dalam bahasa Arab Dalam bahasa Indonesia Tidak ada perubahan ya Kita menunjuk yang banyak Menunjuk yang satu Atau dua Sama Ya Tapi dalam bahasa Arab ini ada Perbedaan ya Justru Bahkan ada 6 nanti ya Jadi 1 2 3 Nanti dipisah Ada yang Ada yang Mudakar Ada yang Mu'annas Ada yang Mudakar 6 Oke Soal Koblaan Nantakil Sebelum kita pindah Kelatihan yang kelima Bisa ya Ini pelan-pelan aja Tapi nanti Di Diulang Ya Anda sering bilang ya Sering bilang Kalau diulang itu Seperti Jalan tol Jalan setapak Kalau sering dilewatin Nanti Ya Jadi jalan Jadi lebar jalannya Tapi kalau enggak dilewatin Ya Jalan setapaknya hilang Ya Tumbuh lagi rumput-rumputnya Seperti itu juga Kalau kita tidak Ulang Taip Soal Maafi soal Idan Wasil ya Kita lanjut Dan ini memang Banyak latihan disini ya Walaupun Cuman untuk satu teori Tentang Tentang Musanna Tapi latihannya banyak Ini untuk Supaya tidak Supaya tidak lupa Oke Langsung At-temrin Luhomis Ya Latihan yang kelima Ikro'il Langsung sini Ikro'il Kalimatil Atiyata Ya Bacalah kata-kata berikut Waktu Baha Waktu Baha Dan tulislah Dia H itu artinya Dia Tapi dianya Untuk yang Mu'annas Ya Mu'annas Ada Mu'annas Ada Mu'annas Hati-hati ya Jadi bacalah kata-kata berikut Kemudian tulislah kata-kata tadi itu Ma'adopti awa khiriha Ya Bersamaan dengan dokti pemberian harokat Di akhir-akhir kata Nah Di sini setiap orang satu kata Ya Dibaca Ini tidak ada Tidak ada harokatnya ya Sampai di sini Satu orang satu kata membaca Terakhir tadi Bu Udiana ya Kita langsung ke Bu Budi Kalibani Ya Masih Satu kesempatan Merubah Bukan Kalibani Tapi Kal Ya Lamnya Sukun ya Jadi bukan Kali Tapi Kal Kalibani Dari kata apa? Kalbun 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 itu anjing bukan? Benar Benar ya Ahsanti Al-Kalbun ya Kalbun Lam Bisa ya? Oke Jadi Kalbani Berikutnya langsung Bu Rika Tafaddoli Maktabani Aywa Maktabani Nah Sama terjemahannya? Dua meja Dua meja Ahsanti Sahih Berikutnya Bu Novi Tafaddoli Komisoni Aywa Komisoni Dua kemeja Dua kemeja Ahsanti Sahih Berikutnya Bu Diana Nah Tafaddoli Akhwani Akhwani Nah Dua saudara Dua saudara Benar ya Dua Dua saudara Akhwani ya Dua orang Bersaudara gitu ya Maksudnya Akhwani Dari kata apa itu Akhun 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 Kemudian Kalau kita jadikan dia Musanna Atau ganda Maka huruf Waunya muncul Jadi bukan Akhoni Akhoni Tapi Akhwa Akhwani Dan ini Merupakan Salah satu kata yang unik Dalam bahasa Arab Ketika dia Bumbudi Tafaddoli Mindilani 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 Dua sapu tangan Aywa Dua sapu tangan ya Dua sapu tangan Mindilani Nah Ahsanti Sahih Berikutnya Burika Tafaddoli Mis Torotani Aywa Mis Torotani Dua penggaris Dua penggaris ya Seperti di atas tadi Dapat penggaris ya Nah Ahsanti Sahih Berikutnya Bu Lofi Tafaddoli Ah Tani Aywa Uh Ya Kami sini Uh Ya Uh Tani Aywa Uhtani Dua saudara Dua saudari Bukan Uhtani Dua saudari Benar ya Kalau Akhwani Dua saudara Uhtani Dua saudari Dua saudara Perempuan Ahsanti Sahih Berikutnya Alakhir 6 Imro'atani Aywa Imro'atani Itu Hamzahnya Ada tulisannya ya Imro'atani Imro'atani Benar ya Imro'atani Mau ada Imro'atani Dua perempuan Dua Dua perempuan Dua perempuan Dua perempuan Atau dua wanita Imro'atani Aywa Bisa ya Imro'atani Ini kalau Itu disebut dengan Hamzah Wasol Jadi Hamzah Wasol itu Dia di Awal terbaca Ya Di Kalau di tengah Dia tidak ter Terbaca Ya Ini kalau ada huruf Wa disini Tidak terbaca Jadinya Imro'atani Ya Seperti di surah Al-Lahab Ya Imro'atuhu Ya Imro'atuhu Hammalatal Hatab Fiji diha Hablum Mimmasada Imro'atuhu Aywa Itu ada Hamzah Wasol Nah Berikutnya Soal Imro'atani Artinya apa Ustaz? Dua wanita Dua perempuan Dua perempuan Satu perempuan berarti Imro'atan Imro'atun Imro'atun Imro'atan Bisa Nanti kalau dia ada Ada yang merubah dia Berubah dia Jadi Kam Imro'atan Bisa Kam Imro'atan Kam Imro'atan Fil Fasol Berapa Perempuan Yang ada di dalam Kelas itu Bisa Ya Sampai sini Lanjut ya Soal ini Kalau yang ini Kita merubah Kedalam Bentuk Kedalam Musana Musana Ini gampang Sanil kalima Sani Benar ya Sani Al-Kalimati Al-Athiyata Sanil kalimatil Atiyata Atiyata Artinya Sani Dua kan Jadikan Atau Jadikan dua Jadikan dua Jadikan dua Bukan dua Bukan dua kan Jadikan dua Bukan jadikan yang kedua Ustaz Bukan Hati-hati Ustaz Jadikan ya Jadi jadikan dia Ganda Jadikan ganda Al-Kalimatil Atiyata Jadikan ganda Kata-kata Berikut Di sini semuanya Masih bermakna Tunggal Dalam bahasa Arab Kita harus ingat Bahasa Arab itu Kalau dia hanya menyebut Tunggal Itu bermakna Satu Tapi kalau dia Sebut Mau dua Berarti harus Pakai kaedah Untuk yang Musana Tadi terakhir Budi Berarti kita mulai Dari Bu Budi lagi Saya Rotun Kemudian Saya Rotani Saya Rotani Berikutnya Ini kita ke Samping Samping Tafadoli Bu Rika Tobi Batun Oke Tobi Batani Tobi Batani Nah maaf Samping Sahih Yang gandanya Tidak perlu kita tulis ya Sudah bisa dibayangkan Kalau ada yang masih bingung Cara nulis Untuk gandanya Anda tuliskan Kalau tidak ada yang minta Anda tidak tulis ya Oke Berikutnya Bu Funovi Berikutnya Bu Diana Tafadoli Lugotun Lugotun Menjadi Lugotani Lugotani Nah ahsanti Mana lugoh Bahasa 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 Nah ahsanti Sahihnya Dua bahasa Berarti Lugotani Berikutnya Na'ud Ila Bu Budi Na'ud Mana na'ud Anda sering bilang Na'ud Kita kembali Kita kembali Ke Bu Budi Tafadoli Sodikun Sodikun Aywah Sodik Sodikoni Aywah Sodikoni Nah ahsanti Mana sodik Teman dekat Teman Teman dekat Bisa ya Teman sepantara Namanya Zamila Teman dekat Sodik Bisa Atau Sohib Berikutnya Ahsanti Bu Rika Tafadoli Tajirun Tajirotun Eh Tajironi Tajironi Kalau Tajirotun Nanti jadi Mu'anas Tajirotani Tajirotani Nah Ahsanti Kalau Tajirotun Berarti Bermana Pedagang Atau Kebisnis Kebisnis Tun Adaktun Berarti Pebisnis Perempuan Perempuan Kalau Jadi Mu'anas Musana Nanti jadi Tah Tajirotani Tajirotani Atau Tajironi Ayo Nah Senti Mumtaz Saif Berikutnya Oke Kita ke Bu Lofi Tafadoli Bu Lofi Mil Benar Mil 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 Akutun Mil Akutun Mil Akutani Mil Akutani Ahsanti Sohih Mawana Mil Akutun Mil Akoh Mawana Mil Akoh Sendok 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 Ahsanti Mil Akutun Taip Berikutnya Bu Diana Mudarisun 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 Mudarisan Mudarisan Nah Mahsan Nanti Kali ini Sudah Perlu Ya Coba Mudaris Mawana Mudaris Pelajar Ya Mudaris Guru Guru Ya Tadi hampir Anang Nanya Karena Mudaris Sering Terulang Pimpinan Mudirun Mudirun Tidak Boleh Dilewatin Berikutnya Bu Budi Babun Babun Babani Baban Babani Jadi Bap pertama Tetap Dipanjangkan Babani Ayo Mana Babani Pintu Pintu Babun Pintu Ahsan Tidak Berikutnya Bu Rika Ismun Ismani Ayo Mana Ismani Dua Nama Dua Nama Ismun Nama Ahsan Tidak Ismun Ini Dikategorikan Untuk Ada Pembagian Kata Dalam Bahasa Arab Ada Tiga Ada Ismun Ada Ismun Disini Diartikan Apa Kata Benda Jadi Bisa Kata Benda Bisa Berarti Nama Nama Berikutnya Bisa Kata Benda Berikutnya Bu Novi Tafondoli Haza Haza Ni Haza Ni Tinggal Tambahkan Ni Haza Ni Selesai Ini Ini Berikutnya Lakhir Budiana Budiana Tafondoli Hari Haywa Hatani Ini Berbeda Jadi Hatani Tidak Kena jebakan Batman Tidak Kena jebakan Batman Bukan Hadi Hani Jadi Umahat Semua Sudah Bisa Tinggal Banyak Melatih Jadi Lancar Jadi Secara Umum Ini Teori Tentang Mudana Sudah Dipahami Dengan Sangat Renyah Jadi Sudah Ditelan Sudah Selesai Habis Tinggal Banyak Mengulang Jadi Mudana Apa Budi Banyak Lagi tulisannya Ada Masya Allah Kalau Mu'annas Perempuan Perempuan Ini hati-hati Bisa ketukar Karena Kalau sudah Terminset Seperti itu Salah dari awal Ini bisa bahaya Di awal Sudah Ketukar Teyit Kelas Intahaina Ini Oke Sudah ya Nanti kita ambil Pada pertemuan berikut Ini Tinggal Kosa kata Kemudian Nanti Kedua Nanti Insya Allah Teyit Man lahu soal Auman laha soal Ada punya pertanyaan Silahkan Soal akhir Maafi ya Gak ada Oke Masya Allah Alhamdulillah Idhan Intahaina Intahaina Maman intahaina Kita selesai Kita selesai Minhadadars Tadi pelajaran ini Kita tutup Bidu'ai Kafaratil majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Anla ilah Alhamdulillah Astagfirullah Waktulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wa jazakun Allahu khair Barakallahu Fikunna Jamiyan Hayya Kunna Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi